Tidak semua orang bisa memanfaatkan limbah menjadi barang bernilai ekonomis. Di Jombang, Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga berhasil mengembangkan ide kreatif memanfaatkan limbah bekas kotak masakan bumbu dapur menjadi kursi bernilai tinggi yang diburu pembeli. Berikut informasi selengkapnya. Puji Astutik, warga Jatikedong, Kecamatan Peloso, Jombang, Jawa Timur, tidak kehabisan ide di masa pandemi. Ibu rumah tangga ini dengan apik memanfaatkan limbah drum kardus menjadi produk seni bernilai ekonomi tinggi dalam bentuk kursi stul. Dengan mengajak suami dan kakak kandungnya, perempuan ini mengolah limbah kardus yang didapatkan di sekitar rumahnya. Kotak kardus bekas dari masakan bumbu dapur yang memiliki ukuran 45 cm ini langsung dibelah dengan mesin gerinda menjadi dua bagian. Bagian ujung wadah berbentuk tabung ini langsung ditutup dengan triplek dan dipasangi spons untuk menambah kenyamanan. Adapun bagian bawahnya dipasangi kaki kursi yang dibuat dari kayu hingga anti karat. Jumlah motif kain warna unik dan cantik dipasangkan di kursi hasil kreasi Puji. Puji mengungkapkan idenya muncul saat melihat di sekeliling rumah banyak limbah drum kardus yang tidak terpakai. Ia kemudian mencoba memanfaatkan limbah tersebut menjadi kursi untuk rumahnya sendiri. Saat barang jadi, sejumlah tetangga tertarik dan memesan. Dengan memanfaatkan pemasaran secara daring, kini usaha Puji terus meningkat, bahkan selama pandemi COVID-19, pemesanan mengalami peningkatan cukup tinggi. Rata-rata kebanyakan dibuat tempat pada pina perkakas atau barang-barang yang enggak dipakai, kayak dibuat tempat sampah. Awalnya itu saya bawa pulang, terus saya olah, saya olah menjadi sampai seperti membuat kursi, awalnya enggak pakai kaki. Terus akhirnya lama-kelamaan saya olah, saya kasih tepon, saya kasih kain sopa, kain macam-macam kain, akhirnya jadilah seperti sekarang ya kursi stul itu. Setiap hari ia bisa memproduksi 15 pasang kursi stul. Kursi berkaki kayu dibanderol Rp135.000, sedangkan yang berbahan antikarat dihargai Rp170.000. Kursi-kursi ini sekarang sudah dipasarkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa hingga luar Pulau Jawa.